Intro Permohonan pasangan calon Halim, Konferensi Dalam persilisiannya silpil kadang Kabupaten Kuantan Sini Provinsi Riau tidak dapat diterima Mahkamah Khususi Demikian putusan MK dalam sidang pengucapan putusan yang dibimbing Ketua MK Anwar Usman Wakil Ketua MK Aswanto yang membacakan pertimbangan Mahkamah mengatakan Perbaikan permohonan pemohon telah melewati tenggang waktu Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan permohonan awal yang diajukan masih dalam tengah waktu Setelah mendengar jawaban permohon KPU, keterangan bawah selu, serta tanggapan pihak terkait Mahkamah berpendapat dalil pemohon mengenai keterlibatan kepala desa telah ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku Namun demikian Mahkamah tidak meyakini pelanggaran tersebut berpengaruh kepada perolahan suara pemohon Oleh karena Mahkamah tidak menemukan alasan untuk menyimpangi keberlakuan ketentuan tentang syarat ambang batas selisih suara Untuk dapat mengajukan permohonan perselisian nasil pilkada Maka Mahkamah berpendapat pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam pengajuan permohonan perkara ini Karena tidak dapat memenuhi ambang batas selisih suara pengajuan permohonan Menurut Mahkamah, andai ketentuan tersebut disimpangi Namun dalil-dalil pemohon tidak berlangsung menurut hukum Sebelumnya, pasangan calon Halim konferensi Mendalilkan maraknya pelanggaran dalam penyelenggaran pilkada kuantan singi Yang diwarnai politik identitas, kampanye hitam, pelibatan perangkat desa, serta politik uang Menurut pemohon, proses tersebut berpengaruh terhadap hasil perolahan suara pasangan calon Ilhamdulillah di Hamdi, MKTV News melaporkan